Intro Direktur kepelatihan bulu tangkis Malaysia Riksi Mainaki melempar kritik terhadap inkonsistensi federasi bulu tangkis dunia BWF dimana BWF dinilai tak konsisten dalam penarapan peraturan tentang pentolongan medis menyusul kontravensi yang terjadi di pertandingan final ganda putra pada China Open 2024 Dalam pertandingan di Chuang Susina, pemain tuan rumah Ren Xiangyu mendapatkan penanganan medis dan pihak selain dokter donamin Ren Xiangyu mengalami cedera bungku saat tampil bareng He Ji Ting untuk menghadapi ganda putra Malaysia Kusifi dan Nwesutin Ronsani Konologinya, Ren Xiangyu mengalami masalah saat sekolah 18-8 pada game pertama untuk genggulannya di He Ji Ting Ren Xiangyu meminta disemprot cairan berdarasa nyerih Setelah berhasil menyudahi game pertama dengan hasil kemenangan, cedera yang dialami rupanya masih mengganggu Ren Xiangyu Ren Xiangyu terlihat menggelengkan kepala saat ditanya pelatihnya Chen Kyu Kyu Tampaknya dia masih merasa bisa melanjutkan permainannya Akan tetapi penanganannya cukup lama Terjadi juga diskusi antara Chen Kyu Kyu dan wasit pertandingan serta wasit turnamin Di mana referi menunjuk ke arah jam tangan untuk mengingatkan soal durasi Beberapa saat kemudian datang sosok selain tim midis yang membantu penanganan cedera Ren Xiangyu di lapangan Sosok itu membaringkan Ren Xiangyu di bangku main Menekan tulang ekornya, membangunkannya kemudian memberi tekanan ke arah pinggang dari belakang Bagian ini yang kemudian dimermasalahkan oleh Herci Mainaki Sepertinya tidak adil di Cina Open Kata legenda kendaputera Indonesia itu Apakah kelonggaran yang sama akan diberikan di Hong Kong atau Korea Open? Hal ini menimbulkan pertanyaan Intervensi midis dari pihak luar tidak diatur secara spesifik dalam statuta Regulasi tentang instruksi kepada petugas teknik memang memungkinkan adanya bantuan dari pihak lain Hingga dua orang kepada pemain yang cedera Akan tetapi, bantuan ini tidak secara spesifik Merujuk kepada pertolongan midis sebagaimana yang didapatkan oleh Ren Xiangyu Referi dapat mengikisinkan maksimal dua orang di lapangan Untuk membantu dan memberi saran kepada pemain yang cedera Serta mentah untuk menajemahkan Kata Herci Mainaki Herci menyinggung pembicaraan dengan pelatihku Sefi dan Isuddin Osman Razak Yang merasa frustasi dengan cara wasit menangani situasinya Jika saya berada dalam situasi tersebut Saya akan segera mengajukan komplain Dan tidak perlu menunggu sampai pertandingan berakhir Ucap Herci Mainaki Tidak adil bahwa tim medis Cina disinkan masuk ke lapangan seperti itu Tetapi mungkin mereka belajar dari insiden sebelumnya Yang melibatkan pemain junior mereka Herci menunjukkan kasus kematian tunggal putar Cina Zhang Ziji Pada turnamen keduaan Asia Junior dari 2024 di Yogyakarta Di Indonesia akhir Juni lalu Zhang Ziji tewas setelah terlambat mendapatkan penanganan Saat mengalami henti jantung di tengah pertandingan Saat itu pelatih tim Cina sebenarnya sudah masuk ke lapangan Dan hendak memberi pertolongan Tetapi dijaga wasit lapangan karena bukan pemenangannya BBS bisa laku penyelenggar dikritik Karena kasus kematian ini Induk oleh harga pelu tanggis Indonesia Membeladi dengan menunjuk peraturan BF Yang menyatakan tim medis tidak bisa bertindak Sebelum panggilan dari wasit turnamen BF akhirnya ikut menarima kritik Karena peraturan yang dinilai tidak disusun secara spesifik Termasuk soal standar perlengkapan Dan penanganan medis di turnamen resmi Reksi pun berharap Akan ada perbaikan kedepannya Mungkin ini adalah langkah positif bagi BF Untuk menginsingkan praktek semacam itu Di turnamen-turnamen mendatang Ujar Reksi main lagi Jika memang tidak bertindak Kondisi Xiang Yu bisa saja memburuk Namun jika kita melihat peraturan sebelumnya Itu memang terlihat tidak adil Musifi dan Isutin akhirnya tetap keluar sebagai pemenang Pasangan indifendant tersebut mengagalkan kebangkitan Heran untuk memenangi laga lewat table game Dengan skor 13-21, 21-12, dan 21-17 Kemenangan Goh Isutin juga mencegah China Untuk melakukan sabu bersih gelar di kandang Dalam ajang bertara BF Oto Super 1000 itu Terima kasih telah menonton